Orang Solo sudah serta akun, orang Solo itu penuh kode dan filosofi, itu arti node, wala Benarkah gaya ninggal mobil dinas Al Gibran terinspirasi cara dari zaman Majapahit? Ditulis oleh Widodo SP dari Siwa.com Kalau ada pemimpin daerah bikin pengadaan mobil dinas setiap kali baru menjabat atau malah setiap tahun dengan alasan ini dan itu, rasanya tidak ada yang aneh Sejak beberapa dekade silam sampai era milenial seperti sekarang, kita masih cukup sering menjumpainya Kalau ada pemimpin daerah memilih menggunakan mobil pribadi sebagai alat transportasi sehari-hari saat bekerja, kita juga pernah mendengarnya atau membaca beritanya Tak lazim, tapi cukup bagus juga, minimal bisa menghemat uang daerah yang bisa dipakai untuk program lainnya Lalu, kalau kita lihat ada pemimpin yang cenderung baper, bahkan masih terasa hingga sudah tidak jadi pemimpin, ada juga di negeri ini Nggak usah sebut namanya kalau yang ini, pokoknya unik, spesial, dan tiada duanya Gaya unik Gibran di Solo Nah, apa yang dilakukan Gibran Raka Buming Raka sejak menjadi wali kota Solo juga tiada duanya Setidaknya sampai detik ini, terkait caranya memberi peringatan agar tak seorang pun berulah di daerah kekuasaannya Terlebih bagi mereka yang melanggar aturan dan melakukan praktik-praktik yang merugikan masyarakat Yakni dengan meninggalkan mobil dinasnya di TKP alias tempat yang dinilainya sedang bermasalah atau sedang ramai dibicarakan oleh publik Asiknya, ketika ditanya soal kebiasaan parkir mobil dinas itu yang tentunya bikin penasaran Gibran malah menjawab dengan teka-teki juga Orang Solo kok dadak takon atau pakai tanya Wong Solo penuh kode dan filosofi Artekno Dewi, Artekno Dewi Ujar Gibran sambil tersenyum Saya bayangin senyumnya pasti mesti agak ngeselin Kayak orang antara senyum, mingkem, dan ngeledek Semua jadi satu terlihat di wajah putra sulung Jokowi itu Unik pokoknya Gibran meniru gaya zaman Majapahit Pertanyaan ini langsung terpikir di benak saya Usai membaca opini pemerhati budaya kota Solo Tunjung W. Sutirto Saat ditanya soal gaya kepemimpinan Gibran yang unik dan belum pernah dilakukan wali kota manapun di Indonesia itu Gaya yang disebut orisinil tapi sekargus aneh dan bikin orang bertakon-takon Meminjam istilah pandul Sepanjang yang saya ketahui belum pernah ada pimpinan meninggalkan mobil dinas di tempat konflik Dulu kalau ada daerah sengketa ditinggali bendera kerajaan Misalnya zaman Majapahit Ujar Tunjung W. Sutirto Bagi Tunjung Gibran dinilai sedang memakai manajemen ebu pakewu atau tidak enak hati kalau sampai melanggar aturan Sambil menyebut contoh lain seperti pemasangan banyak patung polisi di persimpangan ruas jalan supaya masyarakat bisa tertip Kalau ditanya sejauh mana efektivitas kebiasaan parkir mobil dinas itu dalam menyelesaikan masalah Kita tentu masih harus mengujinya lewat berbagai masalah yang kelak akan muncul dan mengujinya Li Gibran sebagai wali kota solo Yang jelas cara yang sama tak bisa dipake berulang kali Terutama jika tidak didukung oleh ketegasan penerapan aturan dan pemberian sanksi di lapangan Bisa-bisa kelak orang akan tertawa atau malah ngerjain mobil dinas yang ditinggal cukup lama di TKP Akan tetapi, cara sangat lawas yang dipake Gibran jika memang dia terinspirasi dari cara yang dipake pada era Majapahit Tentu dengan modifikasinya karena gak mungkin Gibran ninggal bendera atau kuda disana Tetap unik dan menarik Oh iya, saya juga sering membaca tentang kegesitan Gibran dalam menyelesaikan masalah di kotanya yang terbilang das-des-des Alias cekatan tanpa banyak menunda waktu yang kerap dilaporkan oleh warga kotanya sendiri Seperti masalah cacoran Oli yang hari ini saya baca di akun IG resmi Gibran Yang diselesaikan dengan cepat begitu ada laporan dari netizen Kalau masalah cacoran Oli jelas, Gibran gak perlu kasih perintah buat parkir mobil dinasnya bukan? Ah mas Gibran, sampean keren cara mimpinnya Mas semoga terus amanah sampai akhir masa cepatannya Kecuali Jateng atau Indonesia memanggilmu untuk bergibra sebagai pemimpin di tingkat yang lebih tinggi Mungkinkah kelak kita lihat mobil dinas Gibran parkir di CKS atau Jalan Jendana? Yuk simak video selanjutnya Ketika Jokowi dihina hanya Bumega, ketung partai yang berani membela Ditulis oleh Alifur Rahman dari Siwa.com Jujur saya heran ketika melihat banyak orang begitu mudahnya nyinyir pada Bumega Seolah kesedihan Bumega melihat Jokowi dihina dan dicaji oleh orang lain dianggap hanya drama politik Apalagi ada yang mengatakan ini hanya pengalihan isu dari Bali Hubuan yang ternyata menuai kritik dari publik Bagi saya, Bumega adalah ketua umum partai yang tak suka memanfaatkan situasi demi drama politik Ketika kantor PDP diserbu dan membuat kadernya meninggal dunia, Bumega tak tampil memberi pidato provokatif dan menganggap diri disolimi Ketika kader PDP dikeroyok oleh preman-preman FPI, Bumega justru menginstruksikan agar kadernya tetap tenang dan tidak emosi Kader yang dikeroyok itu pun diberi penghargaan oleh Bumega Padahal PDP dan FPI jelas tak sebanding Baik dari sisi jumlah pengurus ataupun prestasi Kader PDP banyak yang jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, anggota dewan, bahkan jadi presiden Jelas tak sebanding dengan FPI yang ketuanya jadi narapidana Tapi sebagai partai penguasa dan terbuka bagi Bumega untuk mengklaim partainya disolimi Itu pun tidak dimanfaatkan Berkali-kali kantor PDP diserang orang tak dikenal, diteror Itu juga aneh, partai penguasa dan pemenang pemilu kok diteror Hal itu semakin menunjukkan betapa PDP tidak semena-mena dalam menyikapi suatu permasalahan Meskipun sedang memegang kendali kekuasaan Maka ketika hari ini saya membaca tuduhan atau analisa para pengamat politik mengatakan Bahwa Bumega hanya bersandiwara dan pura-pura nangis demi mendapat simpati dan menarik Jokowi Untuk kembali tunduk kepada instruksi partai Jelas ini tuduhan yang kurang referensi Karena kalau mau ada banyak peluang bagi Bumega untuk bermain drama politik Tapi tidak satu pun kesempatan pernah dimanfaatkannya Dan sebenarnya perasaan sedih yang disampaikan oleh Bumega itu manusiawi Karena Bumega kenal dengan Jokowi, sering ketemu, sering ngobrol dan punya hubungan baik selama belasan tahun Wajar sebenarnya, sama seperti kita yang punya teman dan kemudian teman kita dicacimaki oleh orang lain Rasanya kan ikut kesal Selain itu sebenarnya bukan hanya Bumega yang sedih dan bahkan menangis jika melihat Jokowi dihina dengan sedemikian buruknya Saya juga sama, banyak masyarakat juga sedih Kalau mengingat perlakuan kelompok oposisi dan lawan Jokowi Makanya jangan heran, kalau kadang saat belusukan tiba-tiba ada orang menangis di hadapan Jokowi Karena mereka heran, bagaimana presiden yang sedemikian dekatnya dengan masyarakat Tapi dihina entah untuk alasan apa Kalau dari pendapat saya, sebenarnya pembelaan Bumega ini luar biasa Tidak banyak orang yang berani membela Jokowi saat ini Silahkan perhatikan, emang ada ketua umum partai yang membela Jokowi saat dihina? Karena jangankan ketum partai, bahkan sekelas komisaris dan dirut yang sebenarnya posisi itu mereka dapatkan Karena rekomendasi presiden pun tak mampu berbuat banyak Sebelum menerima jabatan mereka berkuar-kuar seperti orang yang paling peduli dengan presiden Setelah menjabat, hilang ditelan waktu Tahu kenapa mereka begitu? Karena terbebani dengan jabatan dan posisinya Seolah sudah tidak boleh lagi membela Jokowi Entah ini teori dari mana? Maka ketika Bumega kemarin tampil membela dan mengingatkan para masyarakat Bahwa bagaimanapun Jokowi adalah presiden Indonesia Yang ikut memikirkan nasib seluruh masyarakat Tak terkecuali yang mencacimakinya Bagi saya, itu jelas sikap yang luar biasa Mungkin Bumega paham betapa beratnya menjadi presiden Apalagi di tengah krisis seperti sekarang Itu juga yang dulu dilalui oleh Bumega saat jadi presiden Bisa juga memang Bumega punya hubungan yang lebih dekat dengan Jokowi Berbanding partai-partai lain yang tidak peka Sampai akhirnya saya menyimpulkan Partai-partai lain itu seperti hanya mau enaknya Tapi tidak mau ikut menjaga Hanya mau jadi menteri dan ambil posisi sebanyak-banyaknya di direksi BUMN Tapi ketika atasannya dihina, mereka pura-pura buta Mereka begitu menjaga jabatannya Sampai lupa bahwa jabatan yang mereka dapatkan itu Sebenarnya didapat dari Jokowi Artikel ini hanya pengingat saja Bukan menuntut Toh ini sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu Sehingga pertarungan di media praktis bisa kita lihat selalu antara rakyat biasa Tanpa jabatan publik melawan para elit partai politik oposisi